Terima kasih Ini teman-teman bisa lihat Buahnya sangat mepet sekali Kemudian Figur tanamannya pun juga sangat tinggi Sekali teman-teman ini Sangat rimbun sekali Ini buah-buahnya Sudah mulai menguning seperti ini Untungnya jika tidak ada hujan Ataupun panas itu semakin tinggi Buah cabai itu Merahnya semakin cepat teman-teman Ini buah-buahnya sangat mepet sekali Ini teman-teman bisa lihat Lebih banyakan buahnya Daripada daunnya Ini hampir semua Kemarin memang ada yang berbuah Ada yang belum Tapi sekarang sudah mulai muncul semua Cuma kendalanya sekarang adalah Tanahnya sudah mulai mengering Makanya Saya akan memberikan Ataupun melakukan penyeprean Tujuannya agar tanaman cabai ini Masih kokoh Kemudian bunganya itu Tidak terjadi kerontokan Ini teman-teman bisa lihat Ini buah-buahnya Bisa dihitung Lebih banyakan buahnya Daripada daunnya Ini figur tanaman Juga sangat tinggi sekali Ini sangat banyak sekali Ini buah-buahnya teman-teman Oke teman-teman Saya akan melakukan penyepreannya Silahkan ditonton Saya menggunakan pupuk apa Kemudian nutrisi apa Apakah saya menggunakan Insek ataupun fungi Makanya selalu tonton video-video Di channel Heri Petani Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina muhammad Wa ala ala syaidina muhammad Berjumpa kembali Dengan saya Heri Petani Indonesia Teman-teman pada kesempatan Pagi menjelang siang ini Seperti biasa Saya akan melakukan aktivitas di kebun Yaitu melakukan penyepraian Tanaman cabai saya di fase generatif Tanaman cabai saya ada dua varietas Teman-teman yang pertama adalah cabai kaliber Kemudian yang kedua adalah varietas Ori 212 Karena di satu lahan itu Ada dua kapleng Ada 1600 tanaman 800 untuk cabai kaliber Kemudian 800 lagi untuk cabai varietas Ori 212 Pada kesempatan kali ini Saya ingin melakukan penyepraian Penyepraian kali ini Yang saya pergunakan adalah Yang pertama Cover WPI Teman-teman Ini yang selalu saya pergunakan Di saat tanaman cabai saya Sudah mengeluarkan buah Bahan pelindung tanaman Dimana terkandung banyak mineral alami Yang dilengkapi Dan diaktifasi Dengan pembasah perkat dan Penyebar serta mikro Berbentuk tepung Yang bisa dibasahi dengan air Berfungsi sebagai mineral Untuk melindungi permukaan tanaman Dan inkubasi sepora patogen Selain hal itu Cover WPI Sekaligus melengkapi unsur-unsur mikro Untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman Teman-teman Karakter cover WPI Merupakan pupuk mineral Yang mengandung partikel mikron Dimana partikel tersebut Mampu membentuk lapisan Pelindung permukaan tanaman Lapisan tersebut Akan menghambat Dan mengurangi Penyebaran sepora Jamur Dan juga Bakteri patogen Dapat diaplikasikan Secara tunggal Maupun secara bersamaan Dengan bubuk Dan Pestisida Fungsida Maupun CPT Tidak mengganggu fungsi Stomata Dan kutikula Pada daun Mudah larut Di air Sehingga mudah Dalam percampuran bersama bahan lainnya Kandungan cover WPI Di dalam cover WPI Terdapat kandungan Kationik mikro elemen Kemudian Manfaat cover WPI Sebagai pembentuk Lapisan pelindung Pada permukaan tanaman Dimana akan menghambat Dan mengurangi Penyebaran sepora Jamur patogen Terutama Antraknosa Bercak daun Karat pada buah Dan Embun tepung Membuat kondisi permukaan tanaman Supaya tidak kondusif Sebagai media Bagi jamur patogen Sebagai pelindung pada tanaman Dari sinar ultraviolet matahari Yang berlebihan Sebagai bahan Pembasah Penyebar Perekat aplikasi Pestisida terlebih Yang terbentuk Formula Westable Powder WPI Pada permukaan tanaman Sebagai pembentuk Kation Yang berfungsi Memperbaiki Pertumbuhan tanaman Karena mengandung Unsur mikro Sebagai penolak Hema Karena mengandung Partikel aktif Yang tidak disukai Oleh hama ulat Dan juga Sejadisnya Sebagai pH Dover Untuk mengurangi Keasaman Pada permukaan Tanaman Itu kelebihannya Teman 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 Bisa baca sendiri Di kandungan Ataupun di Kemasan produk tersebut Kemudian Yang kedua adalah Seperti biasa Saya menggunakan Kalinet Kalinet ini Sudah sering Saya jelaskan Kemudian yang ketiga adalah Saya menggunakan Abacel Ini juga sudah Saya jelaskan Abacel Insektisida Yang berbahan aktif Abamectin Kemudian Yang keempat adalah MKP Karena tanaman cabai saya Sudah mulai berbuah Dan juga Masih harus Mengeluarkan Bunga-bunga Kembali Untuk dosisnya Teman teman Cover WP nya Ini saya menggunakan 2 sendok makan Ini 2 sendok makan Teman teman Kemudian Baru diaduk dulu Ini warnanya Agak ke silver Teman teman Kalau sudah ada aduk Ini seperti ini Baruannya Silver Ini selalu saya bergunakan Di saat tanaman sapi saya Sudah mulai Mengeluarkan buah Kemudian Untuk MKP nya Dulu ini Karena ini Yang berupa putiran Duluan Ini saya menggunakan 3 sendok makan Ini tadi Bikin videonya Di dalam Sekarang Sudah dibongkar Ini nya Dia harus Di luar Takutnya nanti Kan ada Insektisida nya Juga Bahan-bahan Kimia Takutnya Ada anak kecil Jadi ini Dilarutkan dulu MKP nya Kemudian untuk Kalitnya Ini kalitnya Teman teman Saya menggunakan Satu tutup Ini satu tutup Ini satu tutup saja Teman teman Ini satu tutup saja Untuk 16 liter Jadi ini Saya menggunakan Dua sprayer Jadi sekaligus Mengaduknya Maksud kami Untuk bersingkat Waktu saja Ini saya Tidak menggunakan Penembus Ataupun Bebasah Karena sudah Menggunakan Cover WP Kemudian Untuk kalitnya Saya menggunakan Dua sendok makan Teman teman Kemudian Untuk abaselnya Saya menggunakan Dua sendok makan Teman teman Setelah itu Baru Diaduk rata Baru Dimasukkan Kedalam sprayer Yang biasa Saya bergunakan Oke teman teman Setelah ini Saya langsung Ke kebun Untuk melakukan Penyemperian Tanaman cabai Saya Ori 212 Obat obatnya Pun juga sama Dengan tanaman cabai Kaliber Karena ada Perbedaan Pindah tanam Jadi Untuk tanaman cabai Kaliber Buahnya sudah Sangat lebat sekali Untuk tanaman cabai Ori 212 Baru mulai Berbuah Dan harus Dipanceng Supaya Bunga-bunganya Juga banyak Seperti tanaman cabai Kaliber Oke teman teman Ini Kondisi tanaman cabai Ori 212 Pertumbuhannya pun Juga tidak kalah Dengan tanaman cabai Kaliber Walaupun Beda usianya Pada waktu itu Sekitar 15 Dari Tapi Tidak menutup Pemungkinan Tanaman cabai Ori 212 Ini pun Juga buahnya Sudah mulai Lebak sekali Kemudian Untuk penyeberan Kali ini Tujuannya agar Talon bunga Dan buahnya itu Tidak rontok Tanamannya Teman teman bisa Lihat sendiri Sangat subur Sekali Kemudian Tanaman cabai ini Juga tergenangi air Karena di dalam Pondasi Untuk pembuangan air Juga sangat sulit Saya lakukan Saya akan berusaha Untuk merawatnya Mudah mudah Hasilnya pun juga Bagus Mungkin hanya sampai Di sini dulu Video saya kali ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Niat dari kami Di sini Hanya ingin Berbagi pengalaman Siapa atau apa Yang saya bagikan Bermanfaat Wabillahi Taufiq Wulidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Buat Anda Salam sukses Buat para petani Di seluruh Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Buat Anda Salam sukses Buat para petani Di seluruh Indonesia